Video adu mulut antara Gubernur NTT Victor Bumtilu Laiskodat dengan warga masyarakat Sumba Timur tentang tanah untuk peternakan modern ternyata berbuntut panjang. Pegiat media sosial Rudy S. Kamri menyatakan mendapatkan informasi dari lingkaran dalam Gubernur NTT bahwa peternakan akan dikelola oleh putra sang Gubernur, Leon Laiskodat dengan menggunakan dana dari Pemprov NTT sebesar 700 miliar rupiah. Saya mendapatkan informasi dari lingkaran terdekat Pak Victor sendiri di NTT, ungkap Rudy S. Kamri melalui video yang diunggah akun YouTube kanal Anak Bangsa, Selasa, tanggal 30 November 2021. Informasi tersebut tidak hanya menyebutkan soal rencana pengembangan peternakan modern beserta keterlibatan putra Gubernur dan anggaran Pemprov NTT. Rudy juga mengatakan sumber tersebut juga menyampaikan bahwa status tanah dimaksud belum jelas penyerahannya kepada Pemprov NTT. Dengan menggunakan hak tanah ulayat punya warga yang belum jelas penyerahannya kepada Pemda untuk diserahkan, dikelola oleh anak kandung Pak Victor yang bernama Leon Laiskodat. Anggarannya digelontorkan dari Pemda 700 miliar rupiah. Ini informasi yang saya terima, terang Rudy. Rudy juga secara khusus mengkritisi pola komunikasi Victor Laiskodat sebagai pemimpin. Menurut dia, Victor harus menghilangkan komunikasi publik yang penuh arogansi dan penggunaan kata-kata kasar kepada warga masyarakat. Victor, kata Rudy, perlu meniru cara komunikasi Presiden Jokowi dan sejumlah kepala daerah lain, seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, Rituan Kamil, Gubernur Jabar, dan Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim. Mereka adalah contoh pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah dengan warga dengan pola komunikasi yang santun dan merangkul. Pak Victor tidak bisa mengelak tentang buruknya komunikasi publik Anda dengan rakyat. Ini sudah terang-benderang, tandas Rudy. Dia mengaku, tidak bisa membayangkan seorang Gubernur di era Reformasi bisa bersikap arogan, sangat temperamental dan emosional serta memiliki karakter kasar seperti Victor. Karena itu, Rudy berharap Victor Laiskodat bisa menunjukkan sikap elegan sebagai kepala daerah. Apalagi pola laku Gubernur NTT ini bisa sangat mencoreng reputasinya jika ingin terpilih kembali sebagai kepala daerah. Dia menyebut ancaman akan memenjarakan dan memukul warga tidak sepatutnya ditunjukkan seorang kepala daerah. Oh, Gubernur kok kayak gini, ujar Rudy. Dia berharap, Victor mau memberikan klarifikasi atas informasi yang dia dapatkan dari lingkaran dalam sang Gubernur. Karena kejelasan informasi tersebut sangat penting untuk masyarakat. Apalagi dalam informasi tersebut terdapat sejumlah potensi masalah, yakni penggunaan uang rakyat untuk kepentingan pribadi keluarga penyerobotan lahan rakyat atau masalah lahan ulayat, hingga pendekatan intimidatif kekuasaan. Supaya rakyat paham, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada fitnah, kata Rudy. Video lengkap pernyataan Rudy S. Kamri dapat ditonton di channel Kanal Anak Bangsa. Kita tangkapan berkait dengan hidup. Benar, menjelaskan apa sih yang terjadi? Ya, begini ya. Kita, saya tidak tertarik terhadap video dan segala macam. Persoalan kita adalah, seperti tadi sampaikan, investasi di Nusantara Timur, kalau tidak berjalan, maka untuk mengajar kesejahteraan, itu tidak bisa. Dengan hanya mengendalkan APBD semata-mata. Nah, karena itu memang seluruh aset-aset yang ada harus mampu dimanfaatkan agar menimbulkan atau menjadi gerakan ekonomi yang baik. Itu mimpi kita ke tanah. Tidak ada sebuah daerah pun yang akan berhasil dengan investasi rendah. Apalagi situasi COVID seperti ini. Dan Nusantara Timur adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati para investor. Karena itu kita harus mengkriah dari perizinan harus cepat, dari kepastian tanah harus tepat-tepat, dan konflik-konflik sosial seperti hal-hal itu tidak boleh ada. Karena itu akan menjadi alasa ataupun menjadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk. Nah, daerah itu dari tahun ke tahun saya dulu, saya marah itu bukan karena saya marah ini. Karena saya jelaskan. yang menjelaskan tentang daerah itu kepada saya adalah Umbu Mehang Kunda. Waktu dia ketua komisi 3. Komisi 3 dulu itu pertanian. Salah satu-satunya, waktu itu satu-satunya orang NTT yang menduduki jabatan ketua komisi. Dia menjelaskan saya, bahwa daerah ini daerah yang bagus, potenangannya bagus, tapi tidak ada yang mau kerja, tidak ada yang mau bantu, minta saya tolong bantu. Waktu itu, tapi karena keseriusan di sini, sekarang saya menjadi gubernur, saya teringat di bawah. Karena itu waktu saya mehang, apa namanya, beberapa anak muda-anak muda yang menyatakan mehang tidak ada urusan di sini, itulah saya menyatakan, saya marah dia, karena dia memang hina senior seorang umbu yang saya kenal, hidupnya, dan semasa hidupnya itu diabadikan untuk Pulau Sumba. Itu cintanya mehang kunda itu kepada Pulau Sumba, dan itu dia minta saya untuk terlibat. Karena saya menjadi gubernur, dan saya tidak ingat ada akan omongan beliau, itulah saya gembira, dan saya mau bangun daerah itu. Nah, tentunya untuk mengerjakan sapi, semua kita tahu, secara republik, bukan saja NTT, republik ini, belum ada range yang seperti dilakukan oleh teman-teman Asia BIR, yang mereka miliki hari ini, seribu hektare, dengan desain dan pemeran sapi terbaik yang dapat seperti kita lihat di luar negeri. Kalian sudah pernah sampai sana belum? Nah, pergi dulu, supaya kalau saya omong begini, kalian mengerti. Jangan sampai ke saya. Itu seribu hektare itu didesain dengan baik, saya merasa kita berada di New Zealand, berada di Darwin, dengan desain-desain yang baik, sehingga kita bicara tentang peternakan sapi, kita mempunyai peradaban yang sama dengan negara-negara lain. Nah, karena saya lihat mereka itu sudah punya kerja seribu hektare jalan, yang baik dan sapi-sapi yang bagus, maka saya tidak mungkin, pemerintah kerja sendiri, tidak mungkin, pasti gagal. Maka karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman dinas, kerjasamakan dengan Asia BIF, Asia BIF terlibat di sana, untuk bersama-sama dengan pemerintah, dan mereka sendiri sudah juga mendapatkan dukungan, persetujuan kerjasama, dari Kementerian Investasi, yaitu yang punya rahannya PT PN14, itu juga kerjasama kepada Asia BIF, 6.000 hektare sekian. Jadi kalau tambah dengan mereka, berarti 7.000 hektare, kalau tambah dengan profesi yang 500 hektare, maka 7.500 hektare, menjadi breeding, pusat breeding di Nusa Tenggara Timur, ada di Sumba Timur. Nah, kalau pusat breeding seperti itu, maka masyarakat kita ke depan, untuk memiliki, dia tidak perlu breeding, karena jadiin breeding. Dia hanya perlu untuk melakukan fattening, dan kita siapkan pemerintah, siapakan yang cukup, agar penggambukan-penggambukan sapi, dengan sentral breeding dari Sumba Timur itu, menjadi kekuatan gerakan, daripada pembangunan peternakan di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu seperti itu, seperti sekali lagi, saya keras, bukan karena saya tidak suka, orang di sana, saya keras kalau, pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu mehang ada pun, tidak pernah ada yang ribut, bahkan kita masuk luar situ, memikirkan ada yang tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Dan semua dibagi. Sapi sisa sapi yang tidak diurus, baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu, menjadi sebuah tempat, yang bila dilihat orang dari luar, melihat kita berperadaban, kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan. Nah, itulah kenapa saya bahas sangat keras untuk tempat itu tidak diberikan. Yang kedua, isu tentang anak saya. Begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali didatang ke kantor gubernur, untuk minta fee, terhadap proyek-proyek yang ada, yang tahu, itu anak yang tidak benar, orang tua tidak benar. Tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi, terhadap sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan. Ya, jangan bicara. Oke? Tapi, bagus. Lahan itu memang lahan milik pemerintah provinsi? Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, kementerian pertanian. Diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus, seperti itu tidak dikerjakan. Bahkan, dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Sapi-sapi yang ada pun sapi liar, yang akhirnya ditangkap untuk diberikan kepada masyarakat di situ. Karena itu, begitu dikerjakan sekarang, baru ada keributan-keributan itu. Dan itu tidak boleh. Di dalam sebuah sistem pemerintahan, tidak boleh ada keributan untuk investasi seperti itu. Karena kita menjaga nilai-nilai itu, supaya orang tetap berinvestasi. Saya tidak pernah tertarik dengan pendapatan siapapun. Yang saya tertarik adalah, pembangunan peternakan mempunyai kualitas pembangunan yang beradab. Beradabannya, Pak. Hasil dari pertemuan itu sebenarnya? Hasil akhirnya terpempat. Tidak perlu ada pertemuan. Memang tempat itu. Saya mau bangun hanya orang datang-tanya. Mau dapat pertemuan. Tapi untuk ke... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!